Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan coba menerbangkan pesawat simulator dari HP Androidnya kita akan lepas landas Oke pesawat kita sudah lepas landas sampai disini namanya juga real simulator untuk pesawat lebih menyang mungkin lebih menggunakan atau ingin yang tercita-cita menjadi pilot aplikasi ini sangat cocok bagi anda ya jadi bisa sambil seperti bermain game tapi ini adalah mengetukasi teman-teman untuk belajar mengendalikan pesawat terbang yang saya sendiri sudah menggunakan aplikasi ini sekitar seminggu masih belum lancar ya untuk terutama untuk apa namanya melandaskan ya melandingkan pesawat ke landasan pacu ya karena terkadang pacunya itu gimana ya miring ya jadi pengaruh kesuju atau pengaruh cuaca sangat mengaruhi jadi saya memiliki problemnya di landasan pacu yang tidak senter plane jenis pesawat jadi ya sulit sekali dalam meluruskan pesawat pas di landasan pacu jadi kalau kita miring di landasan pacu itu itu nanti biarkan akan nafkah jadi kita harus center deh kalau center itu baru bisa landingnya saya sendiri pas landing dari sisi ini jika kita bisa menyusat ah gua calming jenis percuma dari pesawat tidak mungkin juga sampai menurut aku nampak di sini kita ngomonglah oke u 006 tapi terkadang pesawat yang saya bawa bisa landing sempurna dikarenakan senter dengan landasan padu lebih lurus dengan landasan padu kita akan ngelewak misalkan pesawat kita senter di landasan padu landasan bandu itu depan berarti kita tepat di belakangnya tapi terkadang kita itu datang dari sisi tanah atau terkadang kita juga datang dari sisi kiri dan kita tidak kadang tidak menyembahui tempat landasan padunya jadi kita sebagai pelat apel-apel ya tentunya bingung belak sedikit itu kita sudah jadi teman-teman itu sebaiknya sudah mengancar-ancar itu dari jauh sebelum landing kita ketinggian kita sekitar 1000 feet atau 1000 feet jadi kalau landing itu aman teman-teman tidak terkadang kita kalau dari atas berikut tinggal tinggi itu landasan padu tidak kelihatan ya jadi kita begitu kelihatan kita panik saya sendiri mengalaminya saat panik ya pesawatnya nanti tidak bisa di landingkan dengan baik teman-teman kalau tidak baik ya terpaksa kita bagaimana ya ini jatuh begitu dan landing kita tidak sempurna ya itu tadi review saat menggunakan pesawat ini jadi untuk pesawat ini teman-teman bisa lihat di sini kita bisa melihat bervariasi ya dari jendela dalam dari cockpit dari atas seperti ini nah kita bisa melihat kenaknya kita mau turun di mana terbang di mana ini bisa di apa ya diatur dari aplikasi ini ya teman-teman jadi kan terkadang kita landing itu salah sasaran kalau salah sasaran kita terkadang datangnya malah dari sisi kanan atau sisi kiri dan itu pas beloknya terkadang sulit karena landasan pasnya tipe disini sudah diketingkan sekitar 12.000 feet sekitar itu saya menggunakan batik air disini itu saya menggunakan lampunya ini padahal posisi disini kelihatannya siang tapi begitu sampai prototipe di lokasi yang tadi saya review nanti di belakang itu mendung sesuai cuaca yang ada disana jadi ini adalah simulasi yang menggunakan internal kondisi bentuknya untuk menyocokkan cuaca yang ada di antara bandara 1 dengan bandara yang lain jadi lamanya juga lamanya penerbangan ini juga sama misalkan kita pergi keluar sekitar itu lamanya teman-teman untuk posisi pesawat landas landas lepas landas dan landing nah disini teman-teman bisa melihat untuk profitnya itu seperti aslinya namun tidak seperti ini jadi aplikasinya aplikasinya itu seperti nyata namun cukup sulit dalam mengendalikan ya berbeda dengan simulator-simulator yang lain tapi saya masih bisa mengontrol dengan tepat jadi pesawatnya untuk kontrolnya itu tidak terlalu banyak yang aplikasi yang satu bukan ini saya kontrolnya tidak banyak tapi lumayan sulit tapi saya lebih familiar yang sudah saya review kemarin-kemarin di video saya itu lebih mudah daripada aplikasi yang ini walaupun aplikasinya itu seperti nyata yang kalau ini kan aplikasinya begini map-nya itu itu nyata teman-teman tapi kalau yang satu itu tidak map-nya itu tidak sedemunya tapi kalau ini map-nya itu luas teman-teman dari bandara 1 ke bandara yang lain disini saya menggunakan map dan hampir tiba di lokasi landing ini sebentar lagi ini kita akan landing teman-teman jadi waktunya itu lama teman-teman kalau menggunakan aplikasi simulator ini ini karena ini simulatornya itu seperti nyata jadi antara terbang maupun turunnya itu sesuai jarak tempuh maupun kecepatan dari pesawat ini antara satu tempat ke tempat yang lain bagi teman-teman yang mungkin suka di kalian video ini silahkan share ke teman-teman yang mungkin teman-teman anda cita-citanya sebagai pilot pilot pesawat tertang bisa merekomendasikan video ini untuk teman-teman semua jadi nanti mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua oke kita sudah seperti itu teman-teman kebetulan saya ini belum sarapan jadi badan saya lemes banget nah oke kita sudah 9 menitnya kita sudah 9 menit berjalan namun disini belum sampai di tempat tujuannya dan ini ketinggian ini berjalan di teman-teman di teman-teman di teman-teman di teman-teman teman-teman kalau kita mendarat dengan baik jadinya pesawat yang saya terbangkan tidak terlalu jempale kalau bahasa jawanya jadi saya berulang kali mengalami kecelakaan tapi berhubung ini simulasi jadi bisa diulang-ulang teman-teman lucunya seperti itu kalau ini nyata ya mungkin kita sudah berjalan lagi disini teman-teman ya namanya simulasi kita tentu saja bisa mengulang-ulang seperti itu jadi kalau kecelakaan kita bisa mengulang lagi dan ini akan segera sampai sampai di tempat tujuan tujuan kita ada di sana di tanah kita nah terbuka tadi landasan pantunya tidak terlihat karena ini berkabut banget teman-teman jadi untuk pandangan itu sangat sulit dan saya mulai untuk naiknya mudah sulit sekali jadi pesawat itu untuk naik naik dan lho itu merasanya lebih sulit nah saat turunnya landasnya kalau pesawat itu pesawatnya malah menjungkal menjungkal tidak tidak bisa landing dengan baik kita sebagai pilot pilot gaming pilot gaming perlu ya bolak-balik memainkan game ini biar kita jago dalam mengoperasikan simulator ini teman-teman kalau seandainya kita gagal ulangi lagi kalau gagal ulangi lagi sampai bisa jadi untuk ukuran bisa atau tidak itu terpenting kita belajarnya itu lama atau tidak teman-teman jadi seperti itu tips dari saya nah kebetulan cuaca saya main game ini juga mendung jadi untuk landingnya juga mendung seperti hati saya ini teman-teman mungkin teman-teman punya pengalaman yang seperti saya nah ini waktunya kita landing kalau landing itu kita harus kecepatnya kita turunkan itu sudah kelihatan landasan pacunya ini ketika landasan pacu tepat di hadapan saya jadi saya bisa melandingkan walaupun tidak sempurna tapi minimal masih bisa di tiba di landasan pacu oke sebentar lagi kita akan melandas namun sayang disayang ini tidak kalau mau landing ini tidak request terlebih terlebih dahulu jadi ya real tapi tidak ada kayak request mau turun turun atau landing seperti itu ya kurang gerget tapi ini cukup cukup bagus aplikasinya jadi untuk versi aplikasi ini ada yang pro dan ada yang biasa ini untuk yang biasa kita ini dihargai Rp5.000 Rp5.000 untuk download nya jadi teman-teman yang tidak punya saldo google play tidak bisa memainkan video ini teman-teman itu untuk view dari landasan bajunya itu sudah kelihatan baru kita akan segera landing dan teman-teman tinggalkan saya ya sopaya landingnya dengan baik itu mungkin untuk mendukung channel ini lebih baik-baik dukung sobat semuanya ataupun menjadi tontonan bagi sobat semuanya oke yang sudah menyema video ini mungkin sampai akhir dan mendengar kata-kata saya saya mengucapkan mohon maaf mungkin ada kata-kata yang tidak baik dalam posisi produksi video ini saya selaku tim dari top just TV mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi boski selamat menikmati selamat menikmati